Pemirsa manajemen PLN Ranting Soe mengecam oknum PNS yang diduga melakukan penghutan liar mengatasnamakan PLN dengan dalih pemasangan listrik untuk ratusan warga pada dua desa di TTS. Manajer PLN Ranting Soe meminta warga korban pungli dengan dalih pemasangan listrik di desa Fatokoto, Kabupaten Timur Tengah Selatan agar melapor ke polisi. Pasalnya sebelum itu seorang oknum PNS di desa Fatokoto bertindak sebagai koordinator dan meminta sejumlah uang dari masyarakat dengan dalih untuk pemasangan listrik di rumah warga. Manajer PLN Soe menegaskan pihaknya tidak terlibat pungli dan juga tidak mengenal oknum PNS di desa Fatokoto yang melakukan pungli mengatasnamakan PLN untuk tujuan pemasangan listrik. Untuk diketahui, dugaan pungli ini mencuat setelah beberapa warga mengadu karena sudah menyetorkan uang bervariasi mencapai 1 juta rupiah setiap kepala keluarga untuk pemasangan listrik di rumah mereka. Mengetahui sama sekali siapa oknum tersebut dan tidak kenal. Dapat kami pastikan bahwa itu ulah oknum yang tidak bertanggung jawab karena itu kami carankan karena sudah masuk ke kena kriminal untuk lapor di polis saja. Belakangan baru diketahui pemasangan listrik untuk masyarakat desa Fatokoto dan desa Bikekneno di Kecamatan Molo Utara dilakukan pemasangan secara gratis dari pihak PLN. Sementara itu, uang sudah terlanjur mereka setorkan ke salah satu oknum PNS di desa itu. Dari Timur Tengah Selatan, Sifnat Besi, Tim Ainus melaporkan.